Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Jimjoy Kali ini kita bakal lanjutin lagi konten tentang Pixel War Di video sebelumnya itu, aku sudah ngejelasin ya sedikit tentang Pixel War Kali ini aku bakal ngejelasin lagi tentang Pixel War Yaitu tentang salah satu profitan yang bisa kita lakuin di Pixel War Profitannya itu apa? Kita langsung saja ke gamenya Bagi kalian yang baru memainkan game Pixel War Ada 2 profitan yang cocok untuk kalian Dikarenakan kalian gak punya modal nih Nah, Pixel War memberikan modal untuk kalian untuk melakukan 2 profitan ini Tapi di video kali ini aku bakal menunjukkan satu dulu aja Mungkin di video selanjutnya bakal menunjukkan yang keduanya Nah, profitan yang bakal kita lakukan kali ini yaitu nge-nether Sebelum itu, aku bakal ngejelasin dulu apa itu tentang nether Nether War adalah salah satu profitan yang ada di Pixel War Untuk memasuki nether war, caranya kalian harus menggunakan Red Scroll Red Scroll ini kalian dapat beli di shop atau di PWE Oke, tujuan nether war ini kalian harus menemukan 4 kunci dan juga pintu exit yang terletak random di nether war Setelah menemukan 4 kunci, nantinya pintu exit akan terbuka dan kita bisa keluar dari nether war Di nether war terdapat beberapa monster yang tersebar Monster-monster ini memiliki cara menyerang yang berbeda-beda Jadi, kalian harus mengerti gimana cara menyerang monster agar kalian bisa menghindar serangan dari monster-monster Profit yang kita dapat dari nether war yang pertama nether kristal Nether kristal ini bisa kita jual melalui PWE atau bisa kita break agar mendapatkan game hasil nge-break nether kristal Yang kedua, bisa mendapatkan games ketika kita menyelesaikan nether war Games yang itu bervariasi, bisa 300-400 games setiap kita menyelesaikan nether war Sebelum kita memasuki nether war, kita harus punya dulu red scroll Di sini kita sudah ada 7 red scroll, tapi agak kehalang dengan kameraku Red scroll Dan juga kita bisa mendapatkan 1 red scroll dengan cara kalian datang langsung ke pixel station Ini aku sudah ada di pixel station Nanti kalian datang aja ke bagian nether war Ini, bagian kiri ini Nanti kalian tekan aja ini Nanti bakal dikasih 1 red scroll Lumayan gratis kan, menambahkan 1 red scroll Untuk kita masuk nether war Dan juga kalau kalian nanya Ini kenapa aku dapat topi, senjata, dan juga tameng ini Yang agak di sampingnya ini Karena kalau kalian ke main menu Kalau kalian ke main menu Nanti di sini ada welcome gift Nanti coba kalian claim-claim-claim, nanti bakal mendapatkan senjata, taming, dan juga topi Kita kembali dulu ke pixel station Dan juga ada yang harus kalian perhatikan dulu sebelum kalian masuk ke nether war Yaitu coba kalian ke kiri atas ini Kalian pilih player info Nanti di adjust perk ini, kalian masukin atau kalian bakal pilih ini ya Ini aku sudah aku masukin Perk ini nanti ada tulisan assign Atau gunakan ya Gunakan perk ini Nanti gunanya ini apa? Gunanya ini untuk menambahkan 10% darah kalian Kan lumayan ya Karena kita bakal bertarung dengan monster Dan juga ini nih yang harus kalian perhatikan juga Yaitu armor Di sini armor kita baru 5 ya Karena ya kita gak punya modal untuk membeli baju Atau apa kain apapun lainnya Yang menambahkan armor kita Tapi ini lumayan udah ada 5 ya Armor yang kita bisa Dapatkan Dengan tanpa modal Dan untuk nether war ini kita bisa main dengan orang random Atau orang siapapun yang kita gak kenal Dengan cara kita langsung aja double click red scroll ini Ini dia Consume this scroll and enter nether war with other random players Masuk ke nether war dengan player random gitu Atau kita juga bisa bermain ini dengan teman Yaitu kita coba temukan Namanya itu tuh red portal Atau kalian bisa saja temunya itu tuh di world fish eye Atau di world lainnya Terserah kalian dimana Atau kalian gak tau dimana Coba aja datang ke world fish eye Kalian masuk Nah ini dia Ini namanya red portal Ini adalah red portal itu tuh Untuk bisa main bareng teman Tapi cuman bertiga doang ya Atau dua kawan doang Yang bisa kita main bareng ke nether war Yaitu dengan cara kalian ini aja Kalian buka Nah lalu kalian masuk aja ke dalamnya Bertiga kawan kalian Dua berarti kawan Atau tiga termasuk kalian Pokoknya tiga orang lah maksimal masuk ke nether war itu Kalau kalian ingin mabar ke kawan kalian Oke lah kalau gitu aku bakal langsung aja Menggunakan 7 red scroll ini Dan kita lihat Profitannya tuh berapa dari 7 red scroll ini Kita sudah selesai nethernya Aku berhenti nether tuh sampai mempunyai 8.000 game Dan disini kita sudah ada 8.700 games Bagi kalian Kalau kalian kehabisan red scroll Dan sebelumnya tuh kan kita nge-nether Kalau kita selesai nether tuh kan kita mendapatkan games Nah nanti hasil games kita nether tuh Nanti bakal beli lagi red scroll itu dimana Kita beli yang tentu datang aja ke pistol station Nanti ke bagian nether war ini Kita beli yang ini Yang 10 scroll untuk 1.000 games Yaitu terus-terusan terus-terusan Sampai mendapatkan 8.000 games Nih aku sudah ada 8.000 games Selanjutnya Selanjutnya itu tuh game sini Kita bakal jadiin ke bytecoin Dengan cara kita klik aja game sini Kita bakal beli aja Yang bagian ini 4.000 dapetin 250 bytecoin Kita beli aja Nah Kita beli 2 kali Sampai kita mempunyai 500 bytecoin Ini 10-in ini dari mana? Dari ini Makanya daily quest nih Eh bukan daily quest Daily bonus nih kita lakuin juga gitu Karena bisa mendapatkan lumayan juga kan Menambahkan 10 bytecoin kita spin Jadi jangan lupa ada daily bonus Apakah kita mendapatkan bytecoin 4 games doang Lumayan lah ya Setidaknya lumayan ya Oke selanjutnya kita bakal membeli wing Karena agak sulit juga Kita nge-nether tanpa wing Oh ya by the way Di video sebelum itu tuh Ada yang nanya Gimana cara nge-check list word kita Yang sudah kita letakkan WL ya Ini cuma terhitung WL Bukan yang SL Bukan yang HL dan segala macam Cuma terhitung yang WL Dengan cara kalian letak aja ke pixel session Nih pilih bagian ini nih Nah kita list Lihat ininya nih Nah ini dia Oh enggak ada yang ternyata Itu juga terhitung ya Mungkin ini ubilog juga termasuk dengan word log Nih Jadi ini adalah list-list word yang kita sudah log nih Ceknya disini ya Nih ke pixel station Bagian ini Kalau yang di kiri ini Yaitu word yang sudah kita favoritkan Gimana cara kita nge-favoritkan word Kita escape Nah ini Tap to add favorite Nanti bakal masuk ke bagian yang ini Masih kosong karena aku belum ada Aku favoritkan word gitu Oke Kita langsung aja ke PWE Kita tulis wing Wing yang bakal kita beli tuh Sebenernya ada dua macam Yang bisa kita beli ya Untuk sekarang ini Yaitu pertama spread wing Dengan harga segini 320 Yang kedua Kita bakal membeli pixie wing Ada dua macam Aku sih lebih suka pixie wing Dibandingkan spread wing Jadi kita bakal beli aja Pixie wing Nah Akhirnya Kita udah ada wing Ini sangat-sangat membantu sekali sih Nanti kita Entah nge-nether Atau yang lain-lainnya Nah Bisa double jump Dan disini kan masih ada Sisa 130 lagi nih Bad coin kita Nah Kita bakal beli dulu Baju Yang lumayan membantu juga Kita ada nge-nether Dan juga lainnya Yaitu ring mail Harganya itu murah 9 bitcoin doang Kita cek infonya Itu ada 12 defense Sangat-sangat murah Dan defense itu sangat bagus Undungan modal 9 bitcoin Jadi kita bakal beli Oke Nah Kita pakai Nah sudah ada Lumayan nih Lumayan nih Ini udah set Dan lumayan ini Itu sekarang Jangan lupa Jangan habisin Bad coinnya Kita sisain aja Mungkin segini Kita sisain aja Segini Karena Ketika kita ngejual item Di PWE Kita tuh membutuhkan Bad coin Kayak Deponya gitulah Jadi jangan sampai Bikin bad coin kalian 0 Karena itu Bakal susah nanti Ngejual Itemnya nantinya Jadi kita sisain aja Segini bad coinnya Oke Lepas ini aja Videonya Untuk profitan Ya Semua profitan Yang bisa dilakukan Para newbie Atau para pemula Untuk main game pixel world Kalau gitu See you The next live streaming Kok live streaming sih Ya live streaming juga Kalau kalian nonton Bye bye